Intro Selamat pagi kekasih Yesus Kristus Selamat berjalan dengan roh kudus Karena roh kudus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya Dia selalu ada dalam hati kita Karena kesenangannya adalah berjalan bersama dengan kita Kebanggaannya yalah Kalau kita mengandalkan dia dalam berbagai kesulitan Itu semacam sebuah penakuan bagi roh kudus Kalau di dalam setiap kesulitan kita Kita belajar dengan dia Dia semakin merasa kita akui Dan dia semakin merasa bangga bersama dengan kita Sekaligus juga menjadi kebanggaan kita Di dalam menjalani kehidupan ini Selama satu minggu ini Kita memang menyapa dengan sapaan rohani Tentang saudara-saudara kita yang telah meninggal Karena minggu kita adalah minggu akhir tahun gereja Dimana kita memperingati saudara-saudara kita yang meninggal Dari renungan pertama, kedua, dan selanjutnya Telah kita mengupayakan, menjelaskan Bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa itu Akhirnya ada di dalam, bukan hanya di dalam kematian Tapi di dalam kesia-siaan Dengan konsep demikianlah kita dapat membaca Apa yang dikatakan oleh Salomo Dalam pemutbah pasal yang pertama, kedua, bahkan yang ketiga Karena kalau di luar Tuhan Kita menjadi sangat sia-sia Sia-sia lahir Sia-sia hidup Mati kita pun sia-sia Bayangkan Kalau kita mati di luar Tuhan Maka kematian kita kan sama dengan kematian yang lain Ya, bagaimana kalau orang meninggal itu Orang yang mati kan akan dipisahkan dari tubuh dan rohnya Kalau coba kita baca di pengutbah pasal yang ke-12 Ayat yang ke-7 Apabila kita meninggal Maka tubuh kita akan kembali menjadi tanah Dan roh kita kembali kepada dia yang punya Karena manusia itu adalah terdiri dari tubuh dan jiwa Atau roh Maka ketika tubuh kita ketiga kita mengalami kematian Ada perpisahan pemisahan Antara tubuh kita dengan roh Dimana roh kita kembali Dan tubuh kita juga kembali kepada habitatnya Karena kita dibuat dari debu tanah Maka kembali menjadi debu tanah Itu sebabnya orang Kristen Percaya Bahwa tidak ada hantu orang meninggal Kalaupun ada yang menyerupai orang yang meninggal itu Itu adalah bisikan dari iblis Itu adalah tipuan dari iblis Supaya kita tidak percaya dengan kurman Tuhan Supaya kita tidak percaya dengan apa yang tertulis Supaya kita tidak mau belajar dengan kurman yang tertulis Tapi kita justru percaya kepada dongeng Justru kita percaya kepada adat istiadat Tapi tidak percaya kepada Tuhan Coba perhatikan Penghutbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 Disitu dikatakan Kalau manusia yang hidup tahu dia akan mati Tapi orang yang mati Manusia yang mati tidak tahu apa-apa Tidak tahu apa-apa loh Coba kita ulang Penghutbah 9 ayat yang ke-5 itu mengatakan Orang yang hidup tahu dia akan mati Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa Kedanya kan jadi terbalik Orang yang hidup pura-pura tidak mengerti soal kematian Dan tidak mau membicarakan kematian Dia menjauh dari kematian Tapi orang yang mati dihidup-hidupkan Ini pekerjaan Jawa nih Kalau bukan pekerjaan Iblis Padahal Alkitab itu dengan terus terang mengatakan Orang yang mati kembali menjadi tanah Tidak ada lagi peringatan bagi dia Dia tidak punya dendam lagi Dia tidak punya kasih lagi Dia tidak punya ingatan lagi Karena dia sudah kembali menjadi dibu tanah Dia tidak ada apa-apanya Makanya orang Kristen mengatakan Jangan mendoakan orang yang mati Karena orang yang mati itu sudah kembali menjadi tanah Dan dia tidak mampu mendengar Apapun yang kita lakukan Yang dia mampu dengar Hanya satu Apabila suara Tuhan nanti Dengan para malaikatnya datang Akan menembus pusara itu Menembus kuburan itu Maka orang-orang yang tinggal disana Akan diangkatnya Sudah harus dimikirkan orang yang mati itu Kalau kita di luar Kristus Kalau kita tidak percaya dengan Kristus Kita akan mati Untuk kedua kali Coba deh perhatikan Di Daniel pasal yang ke-12 Ayat yang ke-2 Dikatakan disitu Nanti pada akhir jaman Semua orang yang ada yang tiru di dibu tanah Atau akan dibangkitkan Sebagian untuk hidup yang kekal Tapi sebagian besar Untuk penghakiman Dan kematian yang ke-2 Disitu keisi-isihan itu Ya Dimana perbuatan baik kita Tidak bermanfaat Tidak bisa kita andalkan Perbuatan baik itu Kita tidak bisa andalkan Yang bisa kita andalkan Yalah Apakah namamu tertulis Dalam kitab kehidupan Atau tidak Dan supaya kita tertulis Dalam kitab kehidupan Yang akan dibuka Nanti pada kedatangan Yesus yang ke-2 kali Kita hanya satu jalan Percaya kepada Yesus Kristus Kalau kita percaya kepadanya Maka kita juga akan tertulis Nama kita Di dalam kitab kehidupan itu Dan setiap orang yang ada Di dalam kitab kehidupan Maka mereka tidak lagi diadili Karena pengadilan bagi orang-orang Yang di dalam Di dalam Kristus Tidak berlaku lagi Karena Kristus sekarang kan Ada di sebelah kanan Bapak Dia menjadi imam Besar Dia yang selalu Membela kita Dia yang menyaksikan kita Dia yang menyatakan kita kepada Bapak Maka buka Roma 8 Ayat yang pertama Bahwa Penhakiman Penadilan Tidak berlaku Bagi orang-orang yang percaya Kepada Kristus Tapi Mereka yang mati itu Yang tidak percaya Dengan Yesus Kristus Maka mereka juga akan Dibengkitkan terakhir Nanti dibengkitkan Tapi bukan untuk hidup yang kekal Belengkang Hidup kita tidak siap Hidup kita tidak sia-sia Hidup kita berlaku Kalau kita percaya Sia-siaan surga Bukan roh Karena roh kita belum pernah mati Dan tidak akan mati Tapi tubuh kita yang mati Itu akan dibangkitkan pada Kedatangan yang kedua Menjadi bermakna Kalau sebelumnya Atau dalam kehidupan kita sekarang Kita percaya kepadanya Menjadi sia-sia kebangkitan kita Kalau di dalam hidup ini Kita tidak membuat Tuhan Yesus Sebagai juru selamat Satu-satunya Yang menguasai hati Dan pikiran kita Shalom Selamat menikmati